Hai co-friends, di sini terdapat pertanyaan mengenai manakah senyawa klor yang bertindak sebagai reduktor. Nah hal ini itu berkaitan dengan reaksi oksidasi dan reduksi, di mana kita ketahui terlebih dahulu mengenai aturan biloks. Biloks unsur bebas itu sama dengan 0, jumlah biloks atom dalam ion sama dengan muatannya. Jumlah biloks unsur-unsur yang membentuk senyawa itu sama dengan 0, bilangan unsur dalam senyawa untuk golongan 1A adalah plus 1, untuk golongan 2A adalah plus 2, dan 3A umumnya adalah plus 3. Biloks dari unsur F adalah min 1 di semua senyawa, sedangkan untuk unsur H yang berikatan dengan senyawa logam akan sama dengan min 1, sedangkan apabila berikatan dengan senyawa non-logam itu adalah plus 1. Biloks oksigen pada umumnya adalah min 2, pada senyawa peroksida adalah min 1, dan pada senyawa superoksida adalah min setengah. Kemudian pada senyawa Florida, biloks oksigen adalah plus 2. Nah, di sini terdapat reaksi yang pertama yaitu ClO2- menjadi ClO3-, kemudian yang kedua yaitu Cl- menjadi ClO2-, kemudian terdapat ClO4- menjadi Cl-, dan yang keempat yaitu Cl2 menjadi 2ClO3-, dan yang kelima adalah ClO- menjadi ClO4-. Nah, di sini kita cari biloks dari Cl dari masing-masing reaksi yang ada. Yang pertama yaitu untuk ClO2-, di mana biloks Cl ditambah 2 kali biloks o akan sama dengan min 1, biloks o-nya adalah min 2, maka akan didapatkan biloks Cl adalah plus 3. Kemudian pada ClO3-, kita lakukan hal yang sama, di mana biloks Cl ditambah 3 kali biloks o akan sama dengan min 1. Biloks o-nya adalah min 2, maka akan didapatkan biloks Cl-nya adalah plus 5. Kemudian di sini, untuk Cl- karena merupakan ion monoatomik, maka biloksnya akan sama dengan muatannya, yaitu min 1. Kemudian pada ClO4-, di sini biloks Cl ditambah 4 kali biloks o akan sama dengan min 1. Biloks o-nya adalah min 2, maka akan didapatkan biloks Cl adalah plus 7. Sedangkan pada Cl2, di sini karena merupakan ionso bebas, maka biloks Cl-nya akan sama dengan 0. Kemudian pada ClO- di mana biloks Cl ditambah biloks o akan sama dengan min 1. Di mana biloks o-nya adalah min 2, maka akan didapatkan biloks Cl adalah plus 1. Kemudian setelah kita mengetahui hal tersebut, maka kita dapat analisis yang pertama untuk reaksi yang A, di mana ClO2- menjadi ClO3- di sini biloks dari Cl-nya itu berubah dari plus 3 menjadi plus 5. Artinya biloksnya itu naik. Kemudian yang kedua, untuk yang B di sini Cl- menjadi ClO2- di mana biloks Cl-nya itu berubah dari min 1 menjadi plus 3. Artinya biloks Cl-nya juga naik. Kemudian yang C di sini, ClO4- menjadi Cl- di mana biloks Cl-nya berubah dari plus 7 menjadi min 1. Nah di sini biloks Cl-nya itu turun. Kemudian di sini yang keempat yaitu Cl2 menjadi 2 ClO3- di mana biloks Cl-nya itu berubah dari 0 menjadi plus 5. Sehingga diketahui bahwa biloks Cl-nya itu juga naik. Kemudian untuk yang option E di mana ClO- menjadi ClO4- di mana biloks Cl-nya itu berubah dari plus 1 menjadi plus 7. Artinya biloks Cl-nya itu juga mengalami kenaikan. Nah di sini kita ketahui, untuk mengetahui manakah yang bertindak sebagai reduktor, kita ketahui terlebih dahulu reduktor atau zat yang dapat mendorong zat lain untuk mengalami reduksi. Nah di sini biasanya zat yang bertindak sebagai reduktor itu akan mengalami oksidasi. Sedangkan untuk oksidator sendiri itu adalah zat yang mendorong zat lain untuk mengalami oksidasi. Nah zat yang bertindak sebagai oksidator ini itu akan mengalami reaksi reduksi. Nah di sini kita ketahui untuk oksidasi itu artinya bilangan oksidasinya harus naik, sedangkan untuk reduksi itu bilangan oksidasinya itu turun. Nah kita ketahui di sini pada opsi A, B, D, dan E di mana biloks Cl-nya itu naik, sehingga dapat diketahui bahwa reaksinya itu merupakan reaksi oksidasi. Artinya di sini pereaksinya itu bertindak sebagai reduktor. Sedangkan untuk opsi C di sini kita ketahui biloks Cl-nya itu turun. Maka artinya reaksinya ini itu bersifat sebagai reaksi reduksi. Sehingga pereaksinya itu di sini bersifat sebagai oksidator. Berdasarkan dari penjelasan ini maka dapat kita ketahui bahwa yang bertindak sebagai reduktor, yaitu ClO2- pada opsi A, kemudian Cl- pada opsi B, Cl2 pada opsi D, dan ClO- pada opsi E. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.